Intro Halo kita berjumpa kembali di Kompas Bisnis Kali ini bersama saya Medo Pelfrina Saudara seperti harga minyak mentah dunia yang mencetak rekor pada pekan lalu Harga batu bara juga semakin membara Akhir pekan lalu harga batu bara ICE Newcastle berada di level 128,4 dolar AS per ton Ini adalah titik tertinggi sejak tahun 2011 alias 10 tahun terakhir Jika menghitung dari awal tahun 2021, harga batu bara dunia bahkan sudah melonjak hampir 60% Kenaikan harga batu bara terjadi karena lonjakan permintaan dari 3 negara yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan Perubahan musim dingin ke musim panas membuat konsumsi listrik untuk penyejuk turut menanjak Saudara harga batu bara rekor membara apakah sahamnya punya prospek untuk bisa kita lirik Atau terlambat karena terlampau tinggi sekarang harganya Kompas Bisnis sudah bersama dengan Kepala Reset Pros Capital, Bang Alfred Nenggolan Halo selamat pagi Bang Alfred Selamat pagi Medo Ada memprediksi kenaikan ini bersifat sementara atau jangka panjang sih sebenarnya nih Bang Alfred Ya kalau untuk kenaikan kemungkinan kita lihat bahwa faktornya ini kan cukup lemah ya Memang benar ada kenaikan dari sisi permintaan Tapi kita lihat permintanya sebenarnya lebih kepada recovery doang Sementara yang bermasalah dari sisi suplainya Makanya ini yang membuat harganya bisa naik cukup cepat Artinya nanti jika dalam beberapa waktu ke depan Beberapa produsen besar bisa kembali mendorong suplainya Tentu harga juga akan kembali terkoreksi Jadi memang sifatnya memang bisa dikatakan bukan jangka panjang Karena kita tahu bahwa memang untuk batu bara sendiri isu jangka panjangnya lumayan berat ya Bicara masalah isu lingkungan Di tengah pandemi juga ya Ya Mbak Alfred Kalau gitu dampaknya gimana nih ke kinerja keuangan emiten-emiten batu bara kita Ya kalau dampaknya ya kita lihat sudah pasti nanti di tahun ini akan ada perbaikan performa yang cukup signifikan Kalau melihat lonjakannya ya duritannya sudah sampai sekitar 60% Apalagi tahun ini kan di compare dengan tahun 2020 Sehingga memang secara presentasi growthnya akan cukup bagus Dan kemungkinan masih bisa bertahan sampai di 2022 untuk performa emiten tambang batu bara Jadi secara performa dalam 1-2 tahun ini sudah pasti akan sangat bagus sekali terlihat di laporan keuangan emiten-emiten batu bara Kan meskipun sifatnya sementara tidak jangka panjang tapi prediksi ini masih akan bertahan kenaikan harganya sampai kapan Mbak Alfred di semester 2 atau di kuartal 2 atau di kuartal 3 tahun ini Ya karena tadi kita perkirakan bahwa ketika nanti pada produs yang besar mulai menyesuaikan Atau mungkin ketika mulai ada kondisi yang lebih bagus antara hubungan Cina dan Australia Tentu ini akan mempercepat proses koreksi untuk batu bara Jadi kita perkirakan mungkin di kuartal ketiga masuk kepada kuartal ketiga Kuartal keempat adalah momentum dimana memang kemungkinan supply itu akan menyesuaikan Baik dari sisi tadi, dari sisi masing-masing produsen mulai meninggalkan kapasitas Atau juga ada perbaikan hubungan antara Cina dan Australia Sehingga import dari China, import China dari Australia bisa berjalan kembali Dan ini menyesuaikan demand untuk permintaan batu bara di China Oke kalau gitu dampaknya ke saham mereka bagi yang ingin masuk Apakah bisa dikatakan terlambat karena harganya sudah terlampau mahal saat ini? Ya kalau untuk harga batu bara memang terlalu cukup mahal, sangat mahal Bahkan sudah mulai mendekati level tertinggi di 2011 Tapi kalau untuk harga saham batu bara kalau kita lihat memang masih cukup murah Artinya valuasi mereka juga masih cukup murah Jadi misalnya kita katakan ini masih bisa ada ruang untuk memanfaatkan momentum Jadi kalau kita lihat dalam jangka pendek masih ada gap yang cukup besar Antara harga batu bara dengan harga saham emitter-emitter batu bara kita Apalagi emitter batu bara kita tadi bicara-bicara valuasinya masih punya valuasi yang cukup murah sekali Nah yang kedua bagi investor yang memang senang dengan dividend Tentu ini menjadi momentum yang bagus ketika tadi bahwa kita tahu harga batu bara itu cukup tinggi Dan akan berpengaruh terhadap performa emitter-emitter kita Dan emitter batu bara kita punya porsi pembagian dividend yang cukup besar Dan ini menjadi peluang sebenarnya bagi investor-investor yang suka dengan dividend Ini jadi peluang ya Nah kalau untuk nasib emiten manufaktur yang bahan-bahannya tergantung pada batu bara gimana Bang? Ya memang itu keuntungan dari kebijakan pemerintah melakukan capping terhadap harga batu bara ya untuk domestik Jadi dengan kondisi itu bahwa ada batasan untuk harga energi khususnya dari PLDU atau listrik atau PLN Sehingga memang dampak kenaikan yang cukup tinggi ini sebenarnya sedikit menjadi ringan Dengan adanya kebijakan capping yang dilakukan oleh pemerintah terhadap harga batu bara domestik Jadi imbasnya untuk emitter kita mungkin tidak terlalu besar karena adanya capping tadi ya Capping harga batu bara Oke kalau gitu siapa yang siapa saja emiten yang paling terpukul dengan kenaikan batu bara ini Apakah saham mereka sebenarnya baiknya kita hindari saat ini? Ya kalau untuk terpukul atau mendapat sentimen negatif secara langsung dari harga batu bara Relatif bisa dibilang tidak ada isu besar ya untuk kenaikan harga batu bara Melihat dari emiten-emiten yang terdampak Jadi kalau kita lihat memang lebih kepada sentimen positif terhadap emiten atau sektor batu bara Atau sektor tambang atau jasa pertambangan yang memang akan sangat diuntungkan dengan kondisi harga batu bara Sementara dari tadi sentimen negatifnya terhadap kenaikan energi Sepertinya sudah tereliminasi dengan adanya capping batu bara untuk harga batu bara domestik Oke harga batu bara yang pecah rekor tertinggi selama 10 tahun terakhir ini Artinya meskipun sifatnya sementara masih bisa diambil keuntungan terutama untuk para investor yang suka dengan deviden Begitu ya Bang? Ya betul-betul sekali Jadi aman untuk kalau mau investasi apakah ini sebaiknya jangka pendek atau jangka panjang? Ya tadi kalau untuk jangka panjang memang jadi agak berat Karena memang tadi saham batu bara itu sangat related sekali dengan harga batu bara Sementara harga batu bara sekarang bisa dibilang sudah menembus rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir Artinya posisi dalam kondisi puncak Sehingga memang tadi kalau untuk jangka panjang maka kalau melihat potensi dalam jangka panjang Tadi kita bicara di awal tadi isu sektor batu bara atau batu bara yang bisa dibilang cukup berat Tentu ini kurang cukup baik untuk yang periode atau holding periodnya jangka panjang Tapi masih bisa jadi pilihan ya sampai tahun 2022 nanti ya? Ya betul sekali Bang Oke baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi hari ini Kepala Riset dari Peros Kapital Bang Alfred Nenggolan Selamat pagi dan sehat selalu Bang Alfred